siapkan tetelan, ini beratnya ada 500 gram, sudah dicuci bersih, kemudian potong-potong sesuai selera siapkan panci dengan air yang sudah mendidih ini ada 1,5 liter kemudian masukkan tetelan yang sudah dipotong kecil-kecil masak sampai tetelan matang ya sambil menunggu tetelan matang siapkan setengah buah biji pala kemudian 5 siung bawang putih ini dihaluskan sampai halus setelah bumbu halus siapkan 6 siung bawang merah ini cukup dirajang saja siapkan pan dan masukkan 3 sendok makan minyak goreng setelah minyak goreng panas masukkan bawang merah yang sudah dirajang aduk-aduk sampai bawang merah harum setelah harum masukkan bumbu yang sudah dihaluskan jangan lupa aduk-aduk agar bumbu tidak mudah gosong masukkan setengah sendok teh lada bubuk setelah bumbu harum matikan kompor dan langsung masukkan bumbu di dalam panci yang berisi tetelan siapkan tiga batang daun bawang kemudian potong agak sedikit memanjang lalu tiga batang daun potong seledri potong sedikit memanjang juga lalu setengah buah tomat potong kecil-kecil oke ini tetelannya sudah matang masukkan wortel ini ada tiga batang sudah terpotong kecil-kecil masukkan kaldu bubuk satu bungkus lalu dua sendok teh garam kemudian setengah sendok teh gula pasir aduk-aduk dan biarkan agar wortel sampai layu oke ini wortelnya sudah matang juga yang terakhir masukkan potongan daun bawang daun seledri dan tomat setelah itu matikan kompor ya nah ini ya bun shop tetelan segar dan nikmat siap untuk disajikan mudah dan praktis secara buatnya selamat mencoba ya selamat menikmati 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 ya